Keluarga ikan kaca mencakup ikan laut kecil, nocturnal yang sebagian besar ditemukan di perairan tropis dan subtropis. Ditandai dengan tubuh mereka yang terkompresi, mirip kakak. Mata besar yang disesuaikan untuk penglihatan malam, dan warna umumnya yang tidak mencolok. Ikan kaca berukuran kurang dari 15 cm. Mereka menunjukkan perilaku berkelompok yang unik, membentuk kelompok yang padat. Ikan kaca terutama memakan pelangtam dan invertebrata kecil di malam hari. Ikan kaca terutama kecil di malam hari. Ikan kaca terutama kecil di malam hari. Ikan kaca terutama kaca terutama selama kecil. Selama siang hari, ikan kaca mencari perlindungan di terumbu karang, buah, dan di bawah batu karang. Meskipun perilaku reproduksi ikan kaca tidak terdokumentasi dengan baik, mereka diyakini melakukan fertilisasi eksternan dengan telur dan larva pelagis. Terima kasih telah menonton! Dalam ekosistem laut, ikan kaca berperan vital dalam mengendalikan populasi pelangton dan menjadi mangsa bagi predator nokturnal yang lebih besar. Mereka merupakan komponen penting dari ekosistem terumbu karang, berkontribusi pada keankaragaman hayati dan keseimbangan lingkungan bawah air. Terima kasih telah menonton! Semoga bermanfaat! Sekian dan terima kasih! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!